Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Manurea Malam Peminsah, pembuat tusuk untuk daging atau lebih dikenal tusuk sate kebanjiran pesanan. Jelang Idul Adha mereka kebanjiran order pesanan hingga 100% dari biasanya. Menjelang Hari Raya Idul Adha, pembuat tusuk sate kebanjiran order. Permintaan tusuk sate ini terjadi saat momen Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Seperti yang terjadi di pabrik pembuatan tusuk sate di Desa Cinanjung, Kejamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Setiap harinya mereka memproduksi tusuk sate untuk keperluan rumah makan, para penjual sate di Sumedang, dan sekitarnya. Namun kali ini mereka menaikkan produksinya karena banyak pesanan menjelang Idul Adha seperti saat ini. Menurut Santoso, pembuat tusuk sate, untuk momen Idul Adha seperti sekarang ini, pabriknya harus meningkatkan jumlah produksi tusuk sate menjadi dua kali lipat dibanding hari biasanya. Karena selain untuk memenuhi konsumen tetap, dirinya pun mengaku selalu ada konsumen tidak tetap atau tambahan yang memesan tusuk sate. Meskipun mengaku kewalahan akan permintaan konsumen, namun Santoso bersyukur bisa memenuhi semua permintaan konsumennya. Santoso menambahkan untuk tusukan sate ini sudah ada konsumen tetap. Ia hanya menyediakan sesuai pesanan saja, karena untuk pendistribusiannya sudah ada yang menjalankan seperti ke rumah makan dan restoran yang menyediakan sate. Untuk sekali produksinya, ia bersama para pekerjanya bisa menghasilkan 1 hingga 2 ton per minggu, yang ia hargai Rp15.000 per kilogramnya.